Setelah menelusuri beberapa pemikiran awal serta struktur dan isi dari kitab keluaran, hari kita beralih pada topik utama ketiga, yaitu tema-tema utama dari kitab keluaran. Apakah isu-isu terpenting dalam kitab keluaran yang berdampak pada kehidupan pembaca aslinya? Dan bagaimana tema-tema utama ini dapat diterapkan bagi para pengikut Kristus hari ini? Sepanjang pelajaran ini, kita telah melihat bahwa kitab keluaran dirancang untuk menonjolkan otoritas Musa yang tetap atlas Israel. Tema ini memang penting, tetapi kita harus selalu ingat bahwa ini bukan satu-satunya tema dalam kitab keluaran. Memang kitab ini membangun dasar bagi otoritas Musa, dan ini dilakukan dengan memperhatikan sejumlah isu lain yang berkaitan dengan tema utama yang menyatukan ini. Kitab keluaran sebenarnya menjalin begitu banyak tema berbeda selain otoritas Musa, sehingga kita dapat merangkumnya dalam banyak cara yang berbeda. Satu strategi paling efektif untuk merangkum tema-tema utama kitab ini adalah dengan menelusuri bagaimana kitab ini menonjolkan kerajaan Allah. Nah, tema ini ditemukan di seluruh kitab dan bahkan mencapai kulminasinya dalam perjanjian baru. Jadi, ini tema penting yang harus kita amati dalam kitab ini. Kadang-kadang orang Kristi modern melewatkan aspek ini, tetapi kita tahu bahwa keluaran mengisahkan masa ketika Allah membentuk Israel menjadi bangsa sejati di dunia Sinai, dan ketika ia mempersiapkan mereka untuk menjadi kerajaan di tanah perjanjian dan kelak di seluruh dunia. Jadi, kita dapat melihat penekanan atas kerajaan Allah di dalam kitab ini. Tetapi, cara terbaik adalah dengan melihat bagaimana kitab keluaran membicarakan tentang Allah. Allah adalah tokoh utama dalam kitab keluaran, dan meski kitab ini berbicara banyak tentang Allah, penekanan yang utama adalah bahwa Allah adalah Raja Israel. Kitab keluaran adalah kitab pertama dalam Alkitab yang secara eksplisit merujuk kepada Allah sebagai Raja. Dalam keluaran pasal 15 ayat 1-18, setelah umat Israel menyeberangi Laut Tebraul di atas tanah kering, Musa dan umat Israel menyanyikan nyanyian batu Tuhan. Isi nyanyian ini menggabungkan pengalaman generasi pertama dan kedua dari keluaran itu yang berfokus pada penyelamatan Israel dari Mesir oleh Allah di masa lalu, dan juga pada keberhasilan Israel di masa depan dalam menaklukkan dan memiliki kanaan. Menariknya, kata-kata Musa yang terakhir di tepi laut menggabungkan baik penyelamatan dari Mesir, maupun penaklukkan kanaan kelap di bawah pemerintahan Allah sebagai Raja. Simaklah keluaran pasal 15 ayat 18 ketika Musa merangkum seluruh tujiannya kepada Allah dengan kata-kata ini. Tuhan memerintah kekal selama-lamanya. Ayat ini mengindikasikan bahwa perbuangan dahsyat Allah bagi dua generasi eksodus Israel menunjukkan kemuliaannya sebagai Raja Ilahi Israel yang memerintah kekal selama-lamanya. Dengan pengertian ini, kita dapat menyusun tema-tema utama kitab keluaran dengan melihat empat cara kita pilih menekankan pemerintahan Allah sebagai Raja di zaman Musa. Pertama, kita akan mempelajari Allah sebagai Sang Raja Pemelihara Perjanjian Israel dalam keluaran pasal 1 ayat 1 sampai pasal 4 ayat 31. Kedua, kita akan melihat bagaimana kitab keluaran menyorot Allah sebagai pahlawan perang Israel yang menang dalam kitab keluaran pasal 5 ayat 1 sampai pasal 18 ayat 27. Berikutnya, kita akan melihat tema Allah sebagai pemberi hukum perjanjian dalam keluaran pasal 19 ayat 1 sampai pasal 24 ayat 11. Dan terakhir, kita akan melihat tema Allah sebagai pahlawan perang Israel di masa kini dalam keluaran pasal 24 ayat 12 sampai pasal 40 ayat 38. Mari kita meneliti setiap tema, dimulai dengan Allah sebagai Sang Raja Pemelihara Perjanjian Tema Allah sebagai Pemelihara Perjanjian dengan Israel terdapat di seluruh kitab keluaran tapi terutama ditekankan dalam keluaran pasal 1 ayat 1 sampai pasal 4 ayat 31. Bagian ini mengisahkan peristiwa-peristiwa sebelum kelahiran Musa sampai bangkitnya Musa sebagai pemimpin Israel. Contohnya, simaklah keluaran pasal 2 ayat 24 berikut. Allah mendengar orang Israel menerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yaakub. Ayat ini penting karena kecuali satu catatan singkat mengenai Allah memberkati para budan yang takut akan dia, disinilah kitab keluaran pertama kali menyebut Allah. Jadi sejak awal, keluaran menggambarkan Allah sebagai Sang Raja Pemelihara Perjanjian yang mengingat perjanjiannya. Setiap kali Alkitab membicarakan Allah dan perjanjiannya, secara implisit fokusnya adalah atlas Allah sebagai Raja Ilahi Israel. Di zaman Alkitab, Allah mengadakan perjanjian dengan manusia, dengan cara yang serupa, dengan cara Raja-Raja besar di timur dekat kuno, mengadakan perjanjian dengan bangsa-bangsa lain. Di masa kini, kita sering menyebut perjanjian internasional ini sebagai perjanjian suzrein fasal. Dalam perjanjian ini, suzrein atau Raja-Raja besar mengandalkan kesepakatan resmi dengan fasal atau Raja-Raja yang lebih kecil dan rakyat mereka. Umat Israel mengerti bahwa sebagai pemelihara perjanjian yang setia, Allah juga adalah Raja Ilahi mereka. Dan Allah menggenapi perjanjiannya dengan para leluhu Israel dengan bertindak pada zaman Musa. Jadi, perjanjian Allah dengan Musa tidak bertentangan dengan perjanjiannya sebelumnya dengan para bapak leluhu Israel. Sebaliknya, ini merupakan penggenapan. Simaklah penekanan ini dalam keluaran pasal 3 ayat 14-15 ketika Allah mengungkapkan namanya kepada Musa. Aku adalah aku, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu. Akulah aku telah mengutus aku kepadamu, Tuhan Allah nenek moyangmu. Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yaakub telah mengutus aku kepadamu. Perhatikan bahwa di sini Allah memberitahu Musa untuk memperkenalkan dia kepada orang Israel di Mesir dengan tiga nama berbeda. Aku adalah aku, akulah aku, dan Tuhan. Untuk memahami bagaimana kaitan nama-nama ini dengan Allah sebagai Sang Raja pemelihara perdamaian, kita perlu memperkenalkan bahwa ketiga nama tersebut adalah variasi dari kata kerja Ibrani yang sama, khayah. Kata ini paling sering diterjemahkan dengan kata adalah. Mudah dilihat bahwa aku adalah aku, dan bentuk yang disingkat, akulah aku, melibatkan bentuk kata kerja untuk orang pertama. Tetapi nama yang diterjemahkan Tuhan membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Istilah Tuhan menerjemahkan kata yang disebut tetragrammaton ilahi, empat huruf Ibrani untuk nama Allah yang sering dituliskan YHWH. Penemuan-penemuan arkeologis belakangan ini mengindikasikan bahwa istilah ini harus dibaca Yahweh. Yahweh paling sering diterjemahkan Tuhan, tetapi sebenarnya ini merupakan bentuk untuk orang ketiga dari kata kerja ayah dan dapat diterjemahkan dialah dia. Bahkan menurut suatu ketentuan bahasa Ibrani, ini bisa berarti dia menyebabkan ada, atau dia akan menyebabkan ada. Menurut ketentuan yang sama, aku adalah aku dapat diterjemahkan, aku menyebabkan ada apa yang aku sebabkan ada, dan akulah aku dapat diterjemahkan aku menyebabkan ada. Jika kita anggap pengertian ini benar, maka dalam perikop ini, nama Yahweh dan nama-nama yang berkaitan secara langsung menunjuk kepada fakta bahwa Allah menyebabkan janji-janji perjanjiannya ada. Dengan kata lain, ia menepati janji perjanjiannya kepada luhur Israel dengan menggenapinya. Tidak sulit untuk melihat mengapa Musa menekankan bahwa Allah dengan setia menggenapi janji-janji perjanjiannya. Dalam kejadian pasal 15 ayat 14, Allah telah berjanji akan melepaskan Israel dari kesengsaraan di negara asing. Pembaca Musa perlu tahu bahwa Allah menggenapi janji ini di zaman mereka. Mereka perlu melihat bahwa setiap berkat di masa lalu, masa kini dan masa depan mereka adalah karena Raja Ilahi mereka memelihara perjanjiannya dengan luhur mereka. Dalam banyak hal, ini juga berlaku bagi kumpul Kristus. Allah juga memelihara perjanjian yang dibuatnya dengan luhur Israel di masa lalu, masa kini, dan masa depan kita. Perikob seperti Dukas pasal 1 ayat 68-73 mengajar kita bahwa penggenapan akhir dari perjanjian Allah dengan Abraham dimulai dengan inaugurasi kerajaan Kristus saat kedatangan pertamanya. Selain itu, perikob seperti Galatia pasal 3 ayat 15-18 memberi tahu kita bahwa selama berlangsungnya kerajaan Kristus, kita harus selalu percaya kepada Allah dan janji-janjinya kepada Abraham. Dalam Roma pasal 4 ayat 13, mengajarkan bahwa pada saat penyempurnaan kerajaan Kristus, upah mulia yang kekal yang akan kita terima dalam Kristus adalah penggenapan janji Allah kepada leluhur Israel. Kita ada di dalam Kristus. Kristus adalah ahli waris perjanjian Abraham. Dan Allah tidak akan lalai memelihara perjanjiannya dengan Abraham. Hal ini terlihat dalam setiap ayat dalam Dukat Keluaran yang menyatakan Allah sebagai Raja Pemelihara Perjanjian Israel. Dukat Keluaran menunjukkan bahwa Allah selalu setia pada perjanjiannya sebab meskipun bangsa Israel memberontak terhadap Musa dan tidak menghormati apa yang telah Allah lakukan bagi mereka di masa lalu, Allah menepati janjinya untuk membebaskan mereka. Allah tidak akan menyerah kalah karena kenyumahakaan mereka, tetapi ia harus mencapai sasaran yang telah ditetapkannya untuk membebaskan mereka. Dan sasaran ini telah Allah tetapkan bagi kita semua untuk menarik kita makin dekat kepadanya. Betapa jauhpun kita memindahkan Allah, Allah tetap berusaha menarik kita mendekat kepadanya. Betapapun hancurnya kita, ia datang mendekat pada kita supaya dapat membawa kita pulang. Jadi, Kitab Keluaran adalah refleksi dari kehidupan yang Allah ingin kita jalani. Dan Allah ada di sana untuk melepaskan. Kitab Keluaran adalah Kitab Kedepasan. Umat telah jatuh dan mereka perlu dilepaskan dan kita melakukan hal itu setiap hari. Dan Allah melakukannya. Ialah ahlinya dalam menarik kita mendekat kepadanya ketika kita melarikan diri dari anggurnya. Selain tema utama Allah sebagai Sang Raja Pemelihara Perjanjian Israel, kita perlu melihat penekanan atas Allah sebagai Pahlawan Perang Israel yang menang dalam Keluaran Pasal 5 ayat 1 sampai Pasal 18 ayat 27. Penemuan-penemuan arkeologis di setiap masa kekaisaran di zaman Musa menunjukkan bahwa lazimnya Raja Ilahi dan Raja Manusia dikaitkan dengan kemenangan dalam peperangan. Jadi disebutnya Allah sebagai Pahlawan Israel yang menang merupakan indikasi bahwa dia juga adalah Raja Israel yang menang. Kita akan melihat lebih dahulu pada Allah sebagai Sang Raja Pahlawan Israel yang menang ketika Musa masih di Besir. Kemudian kita akan meneliti tema ini ketika Musa dan bangsa Israel dalam perjalanan dari Besir ke Sinai. Mari kita mulai dengan Musa di Besir. Tema ini ditemukan di seluruh tutup keluaran, tetapi khusus terlihat selama pembebasan Israel dalam pasal 5 ayat 1 sampai pasal 13 ayat 16. Hukuman Allah terhadap Mesir tidak hanya meneguhkan otoritas Musa, tetapi juga menunjukkan kemenangan Allah sebagai Sang Raja Pahlawan Israel. Dalam keluaran pasal 12 ayat 12, Allah merangkum signifikansi hukumannya yang terbesar, hukuman pascah, selain berikut. Aku akan menjalani tanah Mesir dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh dan kepada semua Allah di Mesir akan ku jatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Perhatikan bahwa dalam ayat ini Allah menyatakan Akulah Tuhan atau Aku Yahweh. Di sini, sekali lagi Allah memperkenalkan dirinya sebagai dia yang mengingat perjanjiannya dengan mengerjakan penggenapannya. Sebagai pahlawan Israel yang menang, ia akan membunuh semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang. Dengan kata lain, ia akan membinasakan orang-orang Mesir dan masyarakat mereka karena mereka mengusuhi dia. Dan selain manusia, kepada semua Allah di Mesir akan Allah jatuhkan hukuman. Ia akan menerahkan Allah-Allah palsu, roh-roh jahat yang disebelah orang Mesir. Kita dapat melihat dualitas ini dalam mujizat penghakiman Yahweh atas Firaun dan bangsa Mesir. Setiap hukuman ini juga memberikan kemenangan atas satu atau lebih Allah palsu Mesir. Contohnya, ketika tongkat Harun menjadi ular dan mengelan ular-ular ciptaan para ahli sihir Firaun, ini bukan hanya kemenangan atas Firaun, melainkan kemenangan atas kuasa ilahi yang dilambangkan oleh ular kobra yang menghiasi makhluk Firaun. Ketika Allah mengubah Sungai Nil menjadi darah, ia menunjukkan kuasanya atas para dewa dan Dewi Mesir yang dikaitkan dengan Sungai Nil seperti api, sepek yang berupa buaya, khenum, dan harmetid yang dilambangkan oleh ikat. Ular katak menunjukkan kuasa Allah atas hekhet, Dewi Mesir yang digambarkan sebagai manusia berkepala katak. Tidak ada ala Mesir yang secara pasti dikaitkan dengan ular nyamuk. Tetapi, ada beberapa perkiraan dari para cilipiawan misalnya Gap, Dewa Bumi. Tulah ini juga merendahkan para imam dan ahli sihir-sir. Tulah alat mungkin ditujukan kepada Dewa Kepre yang sering digambarkan sebagai kumbang terbang. Kematian ternak menunjukkan kuasa Allah atas berbagai Dewa yang digambarkan sebagai lembu jantan seperti Apis, Buhis, Menevis, Petah, dan Re. Juga Isis, Ratu para Dewa dan Hathor Dewi kecantikan dan cinta. Dua Dewi ini digambarkan sebagai lembu rutinan. Tulah Barah menunjukkan kuasa Allah atas Shekmet dan Imhotep yang dikaitkan dengan penyakit dan kesembuhan. Hukuman Pujian Es menunjukkan kuasa Allah atas Nut, Dewi Langit, dan Shu yang menopang langit. Belalang menantang Senechem yang melindungi dari Hama. Hukuman Kegelapan menunjukkan kuasa Yahweh atas Dewa Matahari yang Agung, Re atau Amum Re. Tulah penutup yaitu kematian anak sulung merendahkan Min dan Isis, ala-ala yang dikaitkan dengan perkembang biakan. Semua ini adalah indikasi bahwa pujizat penghakiman Allah di Mesir bukan hanya menunjukkan kemenangannya atas musuh-musuh jasmani, tetapi juga atas musuh-musuh rohaninya, kekuatan Iblis. Telah kita lihat tema Allah sebagai Sang Raja Pahlawan Israel yang menang ketika Musa berada di Mesir. Kemenangan Allah atas musuh-musuh manusia dan roh-roh juga terlihat ketika Musa dan bangsa Israel menuju ke Sinai dalam keluaran pasal 13 ayat 17 sampai pasal 18 ayat 20. Kenyataan bahwa Allah memimpin tentara Israel melalui kesulitan dalam perjalanan menuju Gunung Sinai menyatakan Allah sebagai pahlawan Israel. Tapi cara terbaik untuk mengilustrasikan segini adalah dengan melihat lagi nyanyian Musa di tepi laut Ebral. Simaklah nyanyian Musa dalam keluaran pasal 15 ayat 3 sampai 4 berikut. Tuhan itu pahlawan perang itulah namanya peta Firaun dan pasukannya dibuangnya ke dalam laut. Di sini Musa secara eksplisit mengidentifikasi Yahweh sebagai pahlawan perang dan mengulangi Yahweh itulah namanya. Keterkaitan erat antara nama Allah dan Allah sebagai pahlawan perang menjadi latar belakang dari ekspresi perjanjian lama yang terkenal Tuhan Semesta Alam atau Lord of Host atau Yahweh Segenap Tentara. Nama ini menunjukkan bahwa Allah Sang Raja pahlawan perang memimpin Segenap Tentara dan mengalahkan musuh-musuhnya. Dalam hal ini Allah mengalahkan kereta Firaun dan pasukannya dengan membuang mereka ke dalam laut. Dalam keluaran pasal 15 ayat 11 Musa mengidentifikasi sisi rohani dari kemenangan Allah sebagai berikut. Siapakah yang seperti engkau di antara para Allah ya Tuhan siapakah seperti engkau mulia karena kekurusanmu menakutkan karena perbuatanmu yang masyur engkau pembuat keajaiban. Kemenangan Allah bukan hanya menunjukkan kuasanya atas tentara manusia mesir tetapi juga kemenangannya atas semua Allah palsu mesir. Apa artinya Allah adalah pahlawan yang menang? Di dunia kuno itu berarti Allah adalah Tuhan atas ciptaan dan raja sejati dan itulah yang kita lihat dalam keluaran pasal 15 dalam pasal 15 ayat 11 diajukan semua pertanyaan besar dalam dunia ini siapakah yang seperti Tuhan dan jawabannya tidak ada tidak seorang pun khususnya tidak ada dewa atau dewa yang seperti Allah jadi ketika menyebut Allah pahlawan peran yang menang ini adalah pernyataan yang sangat kuat dalam konteks ada ratusan Allah lain yang saling berebut gelar Allah dan Alkitab melakukannya dengan halus yaitu menanyakan siapakah yang seperti Tuhan jawabannya tidak ada intinya adalah Anda mungkin berpikir ada Allah lain tetapi pada akhirnya hanya ada satu yang layak menyandang gelar Allah dan itulah Tuhan keluaran pasal 15 diakhiri dengan Tuhan memerintah kekal selama-lamanya dan pahlawan peran seperti itulah yang kita inginkan berperan bagi kita kitab keluaran menekankan kemenangan Yahweh atas Firaun dan Allah Allah palsuknya untuk menguatkan kepercayaan pembaca generasi kedua Allah sanggup mengalahkan musuh-musuh jasmani dan Tuhan mereka juga mereka mendengar bagaimana Allah berperang bagi deluhur mereka di masa lalu mereka juga belajar bahwa ia akan memberi mereka kemenangan di masa depan ketika mereka masuk kekanaan dengan cara yang sama ketika orang Kristen mendengar tentang kemenangan gemilang Allah dalam kitab keluaran kita dapat merenungkan apa yang diajarkan perjanjian baru mengenai kemenangan Kristus dalam Matius pasal 12 ayat 28 dan 29 Yohanes pasal 12 ayat 31 dan Kolosil pasal 2 ayat 15 perjanjian baru mengajarkan bahwa Kristus bertindak sebagai pahlawan wilahi ketika ia menginaugurasi kerajaannya Yesus mengalahkan iblis dan alah-alah palsu ini tetapi ia juga menawarkan pengampunan dan rekonsiliasi dengan Allah bagi semua orang yang mau tunduk kepadanya dan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 25 Ibrani pasal 1 ayat 3 dan 1 Petrus pasal 3 ayat 22 kita membaca bahwa Yesus adalah pahlawan kita yang menang selama berlangsungnya kerajaannya sepanjang sejarah gereja kita harus meniru strategi kristus untuk mengalahkan iblis dan meroh-loh jahat lain di dunia dan kita harus terus menawarkan pengampunan dan rekonsiliasi dengan Allah melalui iman dalam kristus terakhir dalam 2 tesalonika pasal 1 ayat 6 dan 7 Ibrani pasal 10 ayat 27 dan 2 Petrus pasal 3 ayat 7 kita mendapati bahwa saat penyempurnaan kerajaannya kristus akan datang kembali sebagai pahlawan ilahi tapi pada kedatangan ini tawaran pengurahan kristus untuk rekonsiliasi sudah berakhir mereka yang menolak datang kepada kristus akan mendilita nasib yang sama seperti iblis dan anak buahnya hukuman kekau Allah setelah melihat tema utama Allah sebagai sang raja pemelihara perjanjian Israel dan pahlawan yang menang ini kita beranjak kepada tema utama ketiga dalam kekuaran Allah sebagai sang raja pemberi hukum perjanjian Israel dalam keluaran pasal 19 ayat 1 sampai pasal 24 ayat 11 telah kita lihat sebelumnya bahwa perikob ini menyoroti otoritas Musa dan hukum perjanjian Israel di wilayah timur dekat puno rakyat yakin bahwa raja raja manusia maupun ilahi mengungkapkan hikmat mereka melalui hukum yang diberikannya jadi tidak diherankan bagi pembaca asli kitab keluaran bahwa Allah adalah sang raja pemberi hukum perjanjian mereka tapi agar kita memahami bagaimana Musa menekankan tema ini perlu kita melihat mengapa Allah memberikan hukumnya dalam kitab keluaran setiap tradisi utama protestan telah berbicara tentang tiga manfaat utama hukum manfaat pertama adalah sebagai yusus pedagogikus yaitu penggunaan pedagogis bagian perjanjian baru seperti Galatia pasal tiga ayat 23 sampai 26 Roma pasal tiga ayat 20 dan Roma pasal lima ayat 20 dan 21 mengajarkan bahwa Allah menggunakan hukum Taurat untuk menunjukkan dan membongkar dosa dengan demikian umat manusia terdorong datang kepada Kristus untuk mencari keselamatan manfaat kedua adalah yusus sivilus penggunaan sipil atau disini hukum mengekan dosa dalam masyarakat melalui ancaman hukum dari Allah walaupun kedua pandangan ini sesuai dengan ajaran lakitab pada umumnya kitab keluaran menekankan manfaat ketiga dari hukum yang disebut yusus normativus penggunaan normatif atau yusus didaktikus penggunaan instruktif dalam hal ini hukum Allah adalah norma atau instruksi bagi orang-orang yang sudah menerima anugerahnya jadi dalam kitab keluaran Allah memberikan hukum tawrat terutama untuk memimpin umatnya Israel menuju berkat-berkatnya tema ini muncul di banyak bagian dari kitab keluaran tetapi paling jelas dalam pasal 19 ayat 1 sampai pasal 24 ayat 11 dimulai dengan inisiasi perjanjian Allah dengan Israel dan dilanjutkan dengan peresmian perjanjian simaklah keluaran pasal 19 ayat 4 ketika Allah berfirman kepada umat Israel kemudian kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas saya prajawali dan membawa kamu kepadaku kita melihat disini bahwa sebelum umat Israel menerima hukum tawrat mereka telah mengalami anugerah Allah dalam ayat 5 dan 6 Allah membicarakan syarat ketaatan Israel pada hukum tawrat dan manfaat kesetiaan Allah berfirman jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku dan berpegang pada perjendianku maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antar segala bangsa sebab akulah yang empunya seluruh bumi kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus setelah menerima anugerah Allah Israel akan menjadi harta kesayangannya kerajaan para imam dan bangsa yang kudus jika mereka menahati hukumnya jelas bahwa hukum Allah diberikan agar Israel dapat meraih keselamatan mereka hukum taurat adalah pemberian Allah kepada umatnya setelah ia memberikan rahmatnya pola yang serupa terlihat dalam keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17 dalam pasal 20 ayat 2 Allah menginisiasi Akulah Tuhan Allah yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir dari tempat terbidakan sekali lagi kita melihat bahwa rahmat Allah mendahui hukumnya kepada Israel setelah pernyataan rahmatnya barulah Allah memberikan 10 perintah kepada Israel dan seperti dinyatakan secara eksprisit dalam beberapa bagian dari 10 perintah Israel akan mempunyai berkat atas ketahatannya pada hukum Mungkin ada orang yang menganggap hukum Taurat mengekang kita dan berlawanan dengan anugrah tapi jika kita melihat cara Allah memberikan hukum itu dalam perjanjian lama kita lihat bahwa cara Allah ini berkasi Ia memberikan hukum ini kepada umatnya setelah Ia membebaskan mereka dari bulanggu perbudakan di Mesir sesudah Ia memimpin mereka keluar dan membelilah mereka dengan kuasanya Ia kemudian membawa mereka kepada bulun dan berkenan turun diantara mereka dengan mengungkapkan rancangannya tentang bagaimana mereka harus hidup di bawah pemerintahan Allah sebagai Tuhan dan Raja Agung mereka jadi hukum Taurat bukanlah hukum yang Allah berasyaratkan bagi umatnya untuk diperhati supaya Ia kemudian dapat membebaskan mereka sebaliknya hukum itu diberikan setelah Allah membebaskan mereka dari Mesir untuk menunjukkan bagaimana mereka harus hidup di bawah kekuanan Allah sebagai Raja Agung dan bagaimana mereka harus hidup bersama sebagai umat yang telah dibebaskan jadi setiap kali Anda membaca tentang hukum Taurat dalam perjanjian lama ingatlah bahwa hukum ini diberikan dalam konteks turunnya anugerah Allah kepada umatnya Allah juga menunjukkan pola ini selama peresnian perjanjian dalam cuaran pasal 24 ayat 1 dan 2 yang mengundang para tua-tua Israel untuk datang kepadanya di Gunung Sinai dalam ayat 3 sampai ayat 8 umat berjanji akan menahati hukum Allah dan dalam ayat 9 sampai 11 para tua-tua Israel merayakan berkat perdamaian dengan Allah dan benar-benar melihat Allah bagi para pembaca asli penekanan atas kemurahan dan kebaikan hukum Allah di masa lalu mengingatkan mereka akan pentingnya menahati hukum Allah di zaman mereka hukum itu adalah pemberian Allah dalam situasi mereka saat itu dan juga di masa depan demikian pula sebagai penghukum Kristus setiap kali kita melihat perintah Allah kepada Israel dalam kita keluaran kita diharapkan memandangnya sebagai pemberian anugerah Allah yang bermanfaat bagi kita dalam Kristus kita tahu bahwa dalam inaugurasi kerajaannya Yesus dan para rasul dan nabinya memberi gereja wahyu-wahyu baru untuk menolong kita menerapkan hukum busa di zaman kita ayat-ayat ayat-ayat seperti Matius pasal 5 ayat 17 Roma pasal 8 ayat 4 dan Ibrani pasal 8 ayat 10 menunjukkan bahwa Yesus dan para peningkutnya tidak mengurangi otoritas hukum busa hal yang sama berlaku selama berlangsungnya kerajaannya saat ini jangan kita berupaya menaati hukum Allah seolah-olah Kristus belum datang namun kita harus menerapkannya dalam terang wahyu Allah dalam Kristus seperti kita ketahui saat Kristus datang kembali ketika penyempurnaan kerajaannya umatnya akan dijuluskan sepenuhnya maka kita akan menaati hukum Allah yang sempurna yang tertulis dalam hati kita dalam ciptaan baru kita telah melihat tema-tema utama kita keluaran yaitu Allah sebagai pemelihara perjanjian Israel Allah sebagai pahlawan yang menang dan Allah pemberi hukum perjanjian terakhir mari kita melihat tema Allah sebagai pahlawan Israel masa kini dalam keluaran pasal 24 ayat 12 sampai pasal 40 ayat 38 kita keluaran menjanjikan pandangan yang sangat menarik dari pemerintahan Tuhan kelas Israel setiap kali orang yang mempelajari perjanjian lama berpendapat raja pertama Israel adalah Saul dan dia memang raja dunia pertama tapi jika Anda membaca keluaran pasal 19 ayat 56 dikatakan bahwa Israel adalah kerajaan para imam karena tidak ada kerajaan tanpa raja maka menurut perspektif keluaran pasal 19 ayat 5 sampai 6 raja pertama Israel sebenarnya adalah Allah sendiri dan meskipun Allah tidak berinkarnasi dalam Kristus di masa perjanjian lama ia telah menampakkan diri sebagai raja dan kerajaannya dalam Kristus terlihat melalui tiang kawan pada siang hari dan tiang api pada malam hari kemasuci menjadi lambang imanuel Allah beserta kita jadi Allah sebagai raja terlihat dalam gambaran dan lambang yang diberikannya kepada Israel yang melalunya ia menunjukkan pemerintahannya melalui Kristus sebagai raja atas Israel kita melihat tema hadirat Allah sebagai raja paling jelas dalam keluaran pasal 24 ayat 12 sampai pasal 40 ayat 38 bagian keempat dari kitab keluaran ini berfokus pada otoritas Musa dan kemasuci Israel diri kopi ini mengulang instruksi Allah kepada Musa mengenai kemasuci bagaimana Israel gagal dikali menunggu sinai dan bagaimana Musa mengupin Israel dalam pembangunan kemasuci setiap peristiwa menerankan kehadiran Allah bersama umatnya dalam keluaran pasal 33 ayat 14 Allah menyakirkan Musa hadiratku akan pergi bersamamu dan aku akan memberi ketenteraman kepadamu ungkapan hadiratku dalam ayat ini diperjemahkan dari kata benda ibrani panim istilah yang biasanya diperjemahkan wajah di beberapa perikob dalam kitab keluaran dan bagian lain wajah Allah menandakan hadiratnya khusus kuat penuh perhatian dan seringkali kasat mata bersama umatnya meskipun Allah maha hadir ia memberi perhatian kepada umatnya dalam cara-cara yang khusus di seluruh alkitab dalam bagian kitab keluaran ini hadirat Allah berdiam dekat dan di dalam kemasuci telah dijelaskan tadi bahwa kemasuci jauh lebih penting daripada kapel atau tempat kebadah Israel menimbang Allah di kemasuci karena kemasuci adalah tenda perang Allah seperti Raja Raja Puno tinggal di tenda-tenda perang ketika mereka memimpin pasukannya dalam peperangan Allah tinggal dalam kemasukinya untuk memimpin pasukan Israel menaklukkan danan nah dalam keluaran pasal 32 ayat 1 sampai pasal 34 ayat 35 kehadiran Allah di tengah umat yang terancam episode ini menisahkan kegagalan Israel dan pembaruan di gunung Sinai ketika Allah mula-mula melihat umat Israel menyembah anak lembu emas di gunung Sinai yang mengancam akan membinasakan segenap bangsa itu kecuali Musa namun melalui doa syafaat Musa Allah mengalah dan hanya menghukum mereka yang menggosa Allah masih mengancam akan menarik hadiratnya dari umatnya dalam perjalanan mereka selanjutnya tetap mereka tidak sanggup membayangkan pergi tanpa kehadiran sang Raja Ilahi dengarkanlah perkataan Musa kepada Allah dalam keluaran pasal 33 ayat 15 sampai 16 berikut jika engkau sendiri tidak membimbing kami janganlah suruh kami berangkat di sini dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia dihadapanmu yang di aku dengan umat ini bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami sehingga kami aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di buka bumi ini perhatikan di sini bahwa Musa meminta agar Allah tidak menyuruh Israel berangkat jika dia sendiri tidak hadir membimbing mereka Musa meminta jaminan bahwa relasi Allah dengan mereka sudah baik dan dia minta agar Allah tidak mengambil hal yang membedakan mereka dari segala bangsa yang ada di buka bumi yaitu hadirat Allah di tengah mereka dalam keluaran pasal 33 ayat 17 Allah mendanggapi demikian juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan karena engkau telah mendapat kasih karunia dihadapan aku dan aku menghadap kau maka tidak heran jika keluaran pasal 40 ayat 38 ayat terakhir kitab ini menyoroti hadirat Allah di tengah Israel di kemah suci awan Tuhan itu ada di atas kemah suci pada siang hari dan pada malam hari ada api di dalamnya di depan mata seluruh umat Israel pada setiap tempat mereka berkemah Allah hadir bersama umatnya ia hadir bersama Musa di semak duri ia hadir bersama umatnya dalam tiang api dan tiang awan memimpin mereka pada malam hari dengan api dan siang hari dengan awan dan ketika kita membaca pasal-pasal terakhir kitab ini yaitu bagian yang sering diabaikan Allah memberikan mereka sebuah tenda kemah suci dan di dalam kemah suci ini yang memberi mereka tabut perjanjian yang melambangkan kehadiran Allah dan yang paling indah kita telah menjadi manusia dan berkemah di para umatnya Yohanes pasal 1 ayat 14 Allah dalam perjanjian lama ingin berada bersama umatnya dan akhirnya Allah mengutus Yesus anaknya untuk berada bersama umatnya dalam perjanjian baru perjanjian baru menetapkan tema utama kehadiran Allah yang khusus ini bagi para kristus dalam ketiga tahap kerajaan kristus Matthew pasal 18 ayat 20 dan Yohanes pasal 2 ayat 19 21 menjelaskan bahwa dalam inaugurasi kerajaannya kristus sendiri adalah hadirat supernatural alah sang raja di tengah umatnya Yohanes pasal 1 ayat 14 bahkan menunjukkan keterkaitan eksplisit antara kemasuji Israel dengan kedatangan Yesus yang pertama kiriman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal bapak penuh kasih karunia dan kenaran ungkapan diam di antara kita berasal dari istilah Yunani Skeno sebuah bintah berjanji lama bahasa Yunani menggunakan istilah yang sama untuk kata kerja Ibrani Syakan yang terdapat dalam kitab luaran untuk menyatakan hadirat Allah di kemasukinya jadi ayat ini menunjukkan bahwa inkarnasi selain itu dalam kisah para rasul pasal 2 ayat 17 dan Roma pasal 5 ayat 5 mengajarkan bahwa ketika Yesus naik ke surga ia mencurahkan rohnya atas para kukum Kristus jadi selama kelanjutan keragian Kristus roh berdiam di dalam gerejanya seperti Allah memenuhi kemas suci dengan hadiratnya demikianlah roh memenuhi umatnya dengan hadiratnya yang kuat dan khusus yang menjamin bimbingan Allah dan kemenangan bagi kita hari lepas hari dan tentu saja ayat perjanjian baru seperti Wahyu pasal 21 ayat 3 juga mengajarkan bahwa inkarnasi Kristus dan kehadiran roh kudus pada saat ini hanyalah pendahuluan dari keajaiban hadirat Allah sang raja dalam ciptaan baru ketika Kristus datang kembali saat penyimpunan kerajaannya ia akan membuat semuanya baru dan segenap ciptaan akan dipenuhi kemuliaan yang kasat mata dari sang raja pahlawan kita di masa kini dalam pelajaran berjudul rangkuman keluaran ini kita telah mempelajari beberapa hal yang perlu diperhatikan termasuk penulisnya situasinya makna asali dan penerapan modern dari kitab keluaran kita juga telah menelusuri struktur dan isi kitab keluaran dengan membagi kitab ini menjadi berbatian utama dan kita telah melihat beberapa tema utama yang disorot dalam kitab ini termasuk beberapa dimensi pemerintahan Allah sebagai raja kitab keluaran sangat signifikan bagi para pembaca Israel asli ketika mereka berkemah bersama Musa di perbatasan tanah perjanjian sementara umat Israel merentumkan tantangan untuk hidup bagi Allah di zamannya kitab keluaran mengajak mereka untuk memohokkan komitmen mereka kepada Musa sebagai pemimpin yang Allah tetapkan untuk bangsa mereka kitab ini mengingatkan mereka akan peran Musa mulai dari pembebasan mereka dari Mesir sampai ke kumus Sinai dan akan bagaimana Allah mempersiapkan mereka bagi tanah perjanjian demikian pula sebagai pengikut Kristus pada hari ini kitab keluaran mengajak kita untuk menegukan kesetiaan kita pada autoritas Musa tetapi dalam terang dari apa yang telah Allah kerjakan di dalam Kristus Allah mengerjakan banyak hal melalui Musa sebagai pemimpin Israel tetapi selamanya dari perembahan dosa dan kekuasaan Iblis dan dalam Kristus Allah memberi kita kehadiran roh kudus dan petunjuk-petunjuk untuk memandu kita dan dalam terang ini kitab keluaran memberi kita amat banyak peluang untuk belajar ramai banyak bagaimana kita harus mengikut Kristus sementara ia menuntun kita menuju warisan kekal yang dijajikan bagi kita di langit baru dan bumi baru I believe in God the Father Almighty maker of heaven and earth I believe in Jesus Christ his only son our Lord was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary he suffered under Pontius Pilate was crucified died and was buried he descended into hell the third day he rose again from the dead he ascended into heaven and is seated at the right hand of God the Father Almighty from there he will come to judge the living and the dead I believe in the Holy Spirit the Holy Catholic Church communion of saints forgiveness of sin resurrection of body and life everlasting Amen 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 Amen